Selamat pagi, Assalamualaikum pemirsa Kota Raja Channel sekalian yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan kami Guru Penggerak Kutai Kartanegara dan Kim Webb. Pada pertemuan kali ini bersama-sama dengan para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita dengan tema pada pagi hari ini yaitu Shop Launching dan Sosialisasi Sipentas merupakan salah satu program yang menjadi andalan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan kembali saya mengingatkan kepada kita semua pemirsa Kota Raja Channel untuk tetap menjaga, memperlakukan 3M di masa-masa pandemi COVID-19 ini yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Itu harus selalu kita budayakan sehingga kita dapat bersama-sama melalui masa-masa ini sehingga kita bisa terus memberikan yang terbaik di dalam setiap karya kita di tengah-tengah kehidupan kita. Pemirsa Kota Raja Channel sekalian, telah banyak narasumber yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini sebelum kita lebih lanjut untuk mendengarkan pemaparan mereka saya akan memberikan kesempatan seutuhnya untuk memandu kegiatan acara kita pada pagi hari ini yaitu kepada Bapak Suparno Gopar selaku moderator. Kepada Bapak Suparno Gopar kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Sim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kota Raja Channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji jokor kepada Allah SWT. Pada hari ini, Kamis 5 November 2020, kami bersama Kim Webb dan Guru Penggerak berada di Kota Raja Channel ke dalam kegiatan launching si pentas aplikasi penerapan penguatan pendidikan karakter siswa. Alhamdulillah, para pemirsa. Satu aggara Tuhan yang luar biasa untuk hari ini. Kita bisa bersama-sama di dalam room ini karena berkat beliau, karena ribuan kenikmatan juga yang diberikan kepada kita semuanya. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Guru peradaban dunia yang membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-terang. Pemirsa Kota Raja Channel, sebelum saya memperkenalkan narasumber hebat pada pagi hari ini, saya perlu mengucapkan terima kasih kepada pendukung kegiatan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, juga kepada Kemenak Putai Kartanegara, juga kepada Dinas Pendidikan Cabang Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur, juga kepada Diskominpo Putai Kartanegara dan Kimbep. Dan tentunya kepada seluruh pemirsa Kota Raja Channel, dimanapun berada. Pemirsa, saat ini kami berada di room dalam hitungan yang sangat-sangat dekat, tapi insya Allah kami semuanya berjauhan jarak, karena kami tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga kami di dalam room ini hanya mesra di room, tapi kami tetap berjauhan. Untuk itu saya mengingatkan kepada seluruh pemirsa, kepada ayah, bunda di rumah, kepada anak-anak, kepada seluruh penggerak Indonesia, dan khususnya guru penggerak di Kota Raja Negara, untuk tetap waspada, dan tetap semangat menjaga kesehatan diri keluarga dan lingkungan, dan tetap semangat untuk berbuat baik setiap saat, seperti yang dilakukan oleh para nasumber kita pada pagi hari ini. Pemirsa Kota Raja Channel, hari ini hari yang sangat spesial, karena ada satu aplikasi yang akan di launching hari ini, dan aplikasi ini menjadi satu pencerahan, satu penguatan kepada kita semua, terutama untuk penerapan penguatan pendidikan karakter siswa. Untuk itu, pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah di kita, Bapak Dr. Mukhtar Lubis, MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabang Wilayah 3 Provinsi Kalemantan Timur. Assalamualaikum Pak Mukhtar Lubis. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya ada Bapak Pembina SMA-SMK, dan beliau adalah langsung founder dari Sipentas. Assalamualaikum Pak Ahmad Badwi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, siap Bapak. Sudah siap untuk presentasi Pak ya hari ini ya. Oke, selanjutnya ada Pak Anwar. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak. Semoga Bapak semuanya dilahir sehat semuanya. Alhamdulillah bisa. Amin, 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 amin. Terima kasih. Selanjutnya ada yang selalu berdampingan dengan Pak Ahmad Badwi, yaitu Pak Bili Ukim. Assalamualaikum Pak Bili. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Sudah siap ya ini untuk berserantar di dunia maya ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Iya. Selanjutnya ada Pak Yuda MF. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah pemirsa narasumber kita hari ini semuanya sudah siap. Dan tentunya di sana ada Pak Jim Marpaung yang saat ini menjadi host dan admin ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah dan amal kita semuanya. Pemirsa Kota Raja Channel, untuk selanjutnya saya minta kepada Bapak Ahmad Badwi sebagai founder dari Sipentas ya, untuk memberikan pengantar terlebih dahulu. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Farno. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Farno yang selalu memberikan pengantar terlebih dahulu. Mas James Marpaung, admin kita. Pak Anwar, Pak Bili, Pak Yuda, dan satu orang yang harus saya sebutkan ini. Mas Bekti, atas dedikasinya ini dalam membuat player yang luar biasa. Mungkin langsung saja saya akan memaparkan sedikit tentang si Fentas ini. Karena kalau aku dijelaskan akan panjang sekali. Aplikasi si Fentas ini adalah penerapan penguatan pendidikan karakter siswa. Adalah sebuah aplikasi berbasis Android dan juga akan segera dikembangkan di Mac atau di iOS. Yang akan ya mengontrol semua perkembangan pendidikan karakter siswa. Baik itu karakter baik maupun hal-hal yang bersifat melanggar data tertib yang sudah disemakan di sekolah. Sistem ini menggunakan teknologi komputer berbasis teknologi. Informasi digital dalam pengeluaran aplikasinya yang nanti bisa digunakan di Playstore. Inovasi ini atau si Fentas ini merupakan pengganti sebenarnya buku manual penguatan pendidikan karakter yang selama ini memang sudah ada di sekolah-sekolah. Namanya saja beda-beda. Ada yang menyebut buku kepribadian, buku kepribadian dan peraturan akademik, buku tata tertib, buku panduan akademik, buku tata kerama dan tata tertib, buku tata tertib siswa. Itu banyak sekali variasinya. Dan setelah saya kumpulkan semua, saya pelajari semua, mirip-mirip semua. Dan kita rangkai menjadi sebuah kata yang kira-kira pas dan akhirnya dalam beberapa minggu ini, kita menemukan sebuah kata itu penguatan pendidikan karakter. Sebelumnya ini kita, si Fentas ini singkatannya adalah pengendalian tata tertib. Cuma agak-agak rancu juga karena ini kalau ada kata-tata tertib, agak serem, agak horor bagi anak-anak mungkin ya. Jadi kita ganti yang lebih-lebih halus lah. Karena di sini juga bukan cuma pelanggaran, tapi ada juga hal-hal baik yang akan disebutkan nanti. Jadi pendidikan penguatan karakter secara umum itu membutuhkan suatu penguatan ya. Baik itu yang baik, yang sudah dilakukan, itu perlu dukungan support. Baik itu dari orang tua maupun dari guru ya. Agar mereka bersemangat ya, tetap untuk melaksanakan hal-hal praktik sebaik yang mereka lakukan. Demikian juga kalau perlu juga penguatan ya, perlaku disiplin selama di sekolah. Jadi misalnya siswa melakukan pelanggaran tata tertib atau berdisiplinan, ya dia akan mendapatkan suatu konsekuensi. Nah di sini kata akuntinya, pada kesempatan ini dalam shop launching ini juga, kami ingin mengenalkan kata konsekuensi. Kedepannya di Kute Kartanegara ini, di SMA dan SMK, enggak ada lagi kata punishment, enggak ada lagi kata sanksi. Yang ada adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi itu apa yang terjadi bila kita melakukan sesuatu. Karena setiap perkuatan pasti ada konsekuensinya. Cuma katanya mungkin lebih elegan gitu ya. Juga misalnya mereka mendapatkan prestasi, dia akan mendapatkan konsekuensi juga. Karena sebuah capaian, prestasi baik itu. Baik itu berbuah pujian, hadiah, atau apapun. Pun demikian dengan pelanggaran. Aplikasi si pentas ini dapat diunduh di Playstore nanti. Dan si pentas ini ada dua versi, yaitu untuk guru dan untuk siswa. Jadi setelah terinstall, guru dapat memberi catatan, baik itu catatan baik, ataupun karakter baik, ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswanya. Agar mereka mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat ingin berterima kasih. Pertama-tama kepada Bapak Anwar Santis sebagai Kepala Jelas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur atas dukungannya terhadap aplikasi ini. Juga kepada pejabat-pejabat di lingkungan Tinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Rahmi, Pak Poyo yang sudah memberi dukungan. Juga Bu Siti Amin yang beri dukungan moral kepada saya. Dan juga penghargaan saya setinggi-tingginya kepada mentor saya, juga kepada coach saya. Mentor saya ini Pak Dr. Muntar Lulis. Saya mungkin beruntung sekali punya pimpinan seperti kau, karena Bu Lewin adalah paket komplit. Dia selain seorang akademisi, juga punya pengalaman di bidang pendidikan. Jadi kalau ngomong masalah pendidikan, saya itu Pak nyambung. Jadi kadang-kadang jam 5 waktu itu ngomong hanya masalah pendidikan. Karena bicara masalah pengalaman, Pak. Tidak ada lagi pengalaman luar biasa sekali. Juga terima kasih saya luar biasa sekali kepada Pak Beli Ukim ini, desainer atau programmer dari program ini. Luar biasa, Pak. Tanpa beliau ini saya enggak apa-apa ini. Jadi sejak dari Australia itu, saya sudah sering nelfon Pak Beli, kira-kira kita bisa enggak program ini. Mudah-mudahan bisa kita satu saat. Dan akhirnya momentum itu ada. Walaupun sangat berat ya. Mengakan waktu yang time consuming bilang bilang orang itu ya. Dan juga terima kasih saya kepada Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, terutama yang lima sekolah percontohan saya. Pak, saya merasakan orang-orang saya ya. Pak Darminta, Bu Yesi, Pak Amai, teman saya juga, Saib Ramadan, ya. Atas berkenannya, menjadikan sepentas ini tempat untuk uji-uji coba. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada semuanya. Cuma itu rasanya Pak Sopato yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau masalah detailnya, setelah teknisnya kalau dijelaskan terlalu panjang. Jadi nanti ada Pak Bili yang lebih menjelaskan lebih detail. Tapi sekali lagi, Pak Bili, jangan terlalu lama karena agak susah juga ini. Karena kalau Pak, selama pengalaman kami, selama di uji-uji coba dan sosialisasi, kalau tak lama. Karena sekali lagi, Pak Bili, ini bukan cuma program, tapi juga IT. Jadi lengkap dengan prologue-nya itu lengkap dengan contoh-contohnya. Karena dia harus mengalami sendiri apa yang terjadi di lapangan di dunia. Jadi kalau bisa dipersingkat saja, karena video ini akan kita share ke seluruh sekolah-sekolah agar dapat dilihat oleh stakeholder eksternal, terutama orang tua. Sekali lagi, terima kasih banyak, terutama hadir di sini orang tua senior saya ini, Pak Anwar. Besok insya Allah, Pak, kami akan ke sekolah, Pak. Mudah-mudahan karena waktu kami, kami dikejar waktu ini, Pak. Saya ini nanti mau ke Moramu, saya mau ke sini, mau ke sini. Jadi kalau mudah-mudahan besok lagi kita bisa sama Pak Bili, sudah saya telpon tadi, katanya oke, mudah-mudahan bisa, Pak. Itu, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Mohon berkenan untuk di launching, Pak Mutar ini. Terima kasih. Dianggung dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Amat Batwi, pemirsa Kota Raja Channel. Demikian tadi, pengantar dari founder si Pentas, Bapak Amat Batwi. Ya, saya ucapkan selamat datang ini untuk Bapak Sudar Minta, untuk Bapak Ibu Yesi Herlina, dan Pak Amat Rianto, yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya adalah pemutaran video sambutan dari Bapak Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Anwar Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terkait dengan aksi perubahan yang dilakukan oleh Pak Ahmad Baydawi dalam rangka kegiatan BIM, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, mendukung perubahan ini, dan ini sangat luar biasa, karena proper ini belum pernah dilakukan oleh siapapun, dan ini terbarukan. Ya, untuk itu, mudah-mudahan dengan gagasan Pak Ahmad Baydawi ini, ke depan akan bisa digunakan untuk seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Timur, bahkan mungkin ini menjadi acuan seluruh Indonesia. Dan saya sangat mendukung apabila ini nanti harus bisa dikembangkan ke seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat berkarya, Pak Ahmad Baydawi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bapak Anwar Sanusi. Di sela-sela kesibukannya, beliau sempat mengirimkan video untuk kegiatan launching Sipentas. Aplikasi penerapan penguatan pendidikan karakter siswa. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati. Selanjutnya adalah launching Sipentas yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Cabangulah 3 Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Mukhtar Lubis MPD. Kepada Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Suparno, Pak James Marpaung. Juga, tak lupa kami ucapkan pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepadaan Provinsi Kalimantan Timur, di Kominpo Kutai Kartanegara, Kemenak Kutai Kartanegara, kemudian para narasumber tentunya, para rekan-rekan guru penggerak Kutai Kartanegara, kemudian kepada Pak Ahmad Badwi ya, pencetus si PENTAS yang juga kebetulan kasih SMK di cabang dinas pendidikan di wilayah 3, Kutai Kartanegara, di mana kegiatan ini adalah rangkaian daripada dalam rangka pelatihan ya, PIM. Tapi yang menjadi gagasan ini saya menyambut sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena gagasan ini memang cocok untuk diterapkan di daerah kita tentunya. apalagi di era seperti sekarang ini ya. Bapak-Ibu, rekan-rekan kepala sekolah yang juga hadir, para ketua MKKS, ini adalah bentuk aplikasi yang selama ini sebenarnya sudah sudah ada, tapi dalam bentuk buku gitu ya. Nah ini kita apa namanya, membuatkan aplikasi ya insya Allah dari cabang dinas pendidikan wilayah 3 mendukung sekali. Ini diterapkan di Kutai Kartanegara. Mungkin nanti Bapak-Ibu, para kepala sekolah bisa mengembangkannya lagi mungkin ya, dari apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dicetuskan dalam bentuk ide si pentas ini, sehingga bisa bermanfaat secara maksimal di dalam kegiatan-kegiatan atau di dalam membantu kegiatan Bapak-Ibu yang ada di sekolah tentunya. kita tahu aplikasi ini berisi penguatan pendidikan karakter siswa, di mana di sana tentunya juga ada namanya peraturan atau tata tertib sekolah. Jadi berisi di sana. Jadi tidak ada masalah terhadap peraturan atau tata tertib sekolah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dari IGI Kalimantan Timur ya. Kebetulan ini Pak Suparno, beliau adalah ketua IGI Kalimantan Timur. Juga sering terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di dalam guru penggerak tentunya sehingga apa kegiatan-kegiatan ini nantinya akan menjadi lebih lebih apa namanya kalau kata orang sini lebih lebih wah ya. Lebih bermanfaat, lebih bermakna tentunya. Amin. Karena didukung oleh oleh para narasumber yang luar biasa ya. Tekan-tekan guru penggerak. di mana si pentas ini tidak hanya sebagai tugas dalam menyelesaikan pelatihan kepemimpinan, tapi kita berharap ini akan digunakan, akan dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu yang ada di sekolah. sehingga ini tidak sia-sia tentunya ya. Jadi dia bisa memberikan manfaat ya secara maksimal di dalam Bapak-Ibu mengemban tugas ya di dalam meningkatkan penguatan pendidikan karakter siswa. Jadi ini bisa diakses tentunya dapat diakses oleh orang tua, dapat diakses oleh guru, dapat diakses oleh kepala sekolah, apa-apa yang menjadi kewenang dan tanggung jawab kita semua. Bapak-Ibu, para peserta di pemirsa TV Kota Raja Channel tentunya juga. Ini pada hari ini kita secara virtual ingin melonsing ya, ingin melonsing yang namanya si Pentas. Di mana penerapannya nanti akan kita mulai, ya, akan kita mulai. Sejak mulai di launching ini, kemudian mudah-mudahan ini dapat membantu Bapak-Ibu ya, rekan-rekan guru yang ada di sekolah di dalam pembinaan pendidikan atau penguatan pendidikan karakter siswa. Kita tahu penguatan pendidikan karakter siswa itu bisa dilakukan berbagai cara tentunya. Nah, apalagi kalau misalnya dibantu dengan aplikasi yang saya anggap ini adalah aplikasi yang luar biasa, kalau ini betul-betul dimaksimalkan dalam penggunaannya di sekolah-sekolah tentunya. kali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Ahmad Baduy ini apa sebagai pencetus gagasan sipentas. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari ide yang sudah dicetuskan ini mendapatkan respon yang cukup bagus tentunya dari Bapak-Ibu Kepala Sekolah rekan-rekan guru terutama yang ada di Kutai Kartanegara tentunya. Bahkan ini kita berharap juga bukan hanya di Kutai Kartanegara tapi bisa juga dipergunakan atau dikembangkan untuk Kalimantan Timur bahkan tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur akan bisa dimanfaatkan atau digunakan secara secara nasional tentunya. Mungkin itu saja Pak Parno mudah-mudahan Bapak-Ibu kita semua dalam keadaan sehat semua dalam keadaan apa prima tentunya tetap bersemangat walaupun suasana dalam keadaan pandemi COVID-19 ini cukup melelahkan sekali kita setiap hari harus menggunakan masker harus cuci tangan menggunakan sabun harus menjaga jarak mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu cepat selesai sehingga kegiatan yang kita yang kita apa yang kita biasa lakukan di sekolah-sekolah dulu mengandalkan tatap buka tentunya bisa segera kita laksanakan mungkin itu saja Pak Parno terima kasih semuanya selamat untuk Pak Ahmad Badwi sukses sukses untuk kita semua guru penggerak tetap jaya tetap semangat memberikan motivasi pada semua rekan-rekan penggerak rekan-rekan guru yang ada di Bukar Kutai Kertanegara terutama bahkan se-Kalimantan Timur bahkan se-Indonesia bahkan se-Indonesia sedunia mungkin ya insyaallah makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak kata loncengnya belum Pak oh kata lonceng ya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sub-launching si Pentas aplikasi penerapan penguatan pendidikan karakter siswa yang digagas oleh Pak Ahmad Wadwi secara resmi kami nyatakan dimulai terima kasih terima kasih Bapak Doktor Muta Kepala Dinas Pendidikan Capang Milah 3 Provinsi Kalimantan Timur yang sudah berkenan melunching aplikasi si Pentas aplikasi penerapan penguatan pendidikan karakter siswa tanggal 5 November hari Kamis tahun 2020 mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan pada hari ini terutama untuk si Pentas ini bisa memang betul-betul bisa menjadi pencerahan bisa menjadi penguatan untuk kita semua di dunia pendidikan terutama untuk pendidikan karakter siswa dan ini menjadi satu terbosan baru bahwa di Kutai Kartanegara di kantor cabang Dinas Pendidikan Milah 3 Provinsi Kalimantan Timur ada satu aplikasi yang insya Allah nanti kita doakan bersama ini menasional bisa digunakan di seluruh Indonesia dan ada satu lagi sebetulnya hari ini tadi ada aplikasi sadar sistem administrasi Arsip tapi belum bisa belum jadi hari ini jadi hari ini saya laporkan ke Pak Dr. Muhtar Lubis untuk launchingnya baru si Pentas karena waktu kita satu jam kalau dipakai dua nanti tidak cukup seperti itu oke Pemirsa Kota Raja Channel demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Cabang Milah 3 Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Muhtar Lubis sekaligus melaunching ya aplikasi Sipentas ya aplikasi penerapan pengelolaan pendidikan karakter sesua terima kasih Bapak selanjutnya Pak Jim untuk sambutan Ibu Rahmi sudah bisa di ini mohon maaf Bapak belum bisa Bapak oke oke ya selanjutnya kalau begitu kita kita tunggu nanti karena Ibu Sofia Rahmi ya sudah mengirimkan video ya untuk sambutan beliau dalam rangka launching aplikasi si Pintas selanjutnya adalah presentasi ya presentasi untuk aplikasi Pintas yang akan disampaikan oleh Bapak Billy Ukim kepada Bapak Billy Ukim dipersilahkan baik terima kasih Pak Suparno sama-sama yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Mohtar Lubis Bapak Ahmad Badui selaku kasih SMK di Kantor Cabang Dinas Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur Bapak Bapak Ibu Ibu yang hadir pada kesempatan ini izinkan kami untuk menjelaskan tentang aplikasi Sipentas buah karya dari Bapak Ahmad Badui Sipentas ini merupakan aplikasi yang ditujukan untuk membantu sekolah-sekolah dalam rangka menertibkan buku kepribadian yang ada di sekolah ini adalah awal dari tujuan Sipentas jadi Bapak Ahmad Badui ingin agar sekolah terbantu dalam rangka membuat sebuah aplikasi agar buku-buku kepribadian yang ada di sekolah itu bisa menjadi sebuah aplikasi ini adalah tujuan awal dari niat beliau menciptakan aplikasi Sipentas ini kemudian belakangan berdasarkan masukan dari berbagai pihak selama masa uji coba kemudian aplikasi Sipentas ini di kembangkan menjadi sebuah aplikasi untuk pemantauan kepribadian siswa yang ada di sekolah secara secara umum saya coba share screen dulu Bapak ya terima kasih selamat menikmati Secara umum Sipentas ini adalah bertujuan untuk penerapan penguatan pendidikan karakter siswa. Sipentas terbagi menjadi dua yaitu Sipentas untuk siswa dan juga Sipentas untuk guru. Saya akan mulai dari aplikasi Sipentas untuk siswa. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian, aplikasi Sipentas untuk siswa tampilannya adalah tampak seperti ini. Kami tampilkan seperti ini. Tampilan yang ada pada aplikasi handphone. Untuk masuk siswa menggunakan NISN atau ID-nya, ID-nya adalah NISN, kemudian password yang diberikan oleh admin sekolah. Kemudian menu yang ada di Sipentas adalah tata tertib, kemudian data siswa, kemudian ada catatan guru. Kemudian ada pelanggaran atau catatan sanksi. Jadi ada catatan tata tertib, ada catatan guru, ada catatan prestasi atau penghargaan, kemudian ada catatan pelanggaran atau sanksi. Selanjutnya, di dalam tata tertib, di bagian tata tertib, ini adalah memuat semua hal yang ada pada buku tata tertib. Jadi kalau sebelumnya buku tata tertib itu dicetak, sekarang semua aturan yang ada di buku tata tertib itu dimasukkan ke dalam server Sipentas pada masing-masing sekolah. Selanjutnya, kita akan coba lihat di bagian catatan guru. Para siswa yang nanti menggunakan Sipentas akan bisa melihat catatan masing-masing guru terhadap dirinya. Nah, jadi semua guru yang berada di suatu sekolah itu bisa membuat catatan kepada setiap siswa dan bukan hanya guru, semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu tata usaha, kemudian petugas perpustakaan, tukang kebun, dan sebagainya. Karena Sipentas tidak lagi hanya menjadi sebuah buku atau aplikasi pencatatan tata tertib, tetapi juga sebuah aplikasi yang memuat tentang pencatatan semua pengembangan atau perkembangan karakter siswa, baik itu karakter-karakter yang baik maupun hal-hal yang mungkin kurang baik. Di dalam pencatatan ini, Bapak-Ibu sekalian, guru memiliki tiga pilihan. Tiga pilihan. Pertama, guru mencatat hanya sebagai catatan saja. Kemudian, guru bisa mencatat ini sebagai pelanggaran atau sanksi terhadap siswa. Dan yang ketiga adalah catatan tentang prestasi atau karakter baik dari siswa. Jikalau guru mencatat hanya sebagai catatan saja, maka catatan itu hanya akan berakhir sebagai catatan dengan guru yang bersangkutan. Namun, catatan-catatan dari setiap guru dan setiap orang yang ada di sekolah tersebut akan terkumpul dalam database siswa tersebut. Jadi, kalau kita buka, nanti persiswa. Kalau kita buka persiswa, maka akan muncul semua catatan-catatan tersebut terhadap... ... ... ... Terima kasih. 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 Catatannya misalnya ada contoh catatan misalnya ini akan tercatat di data atau aplikasi guru yang bersangkutan. Jadi guru bersangkutan akan punya banyak catatan. Nanti setelah misalnya satu tahun dia mau melihat berapa banyak catatannya itu bisa di download lewat Excel. Jadi kelihatan dia memberikan catatan apa saja. Pun demikian dengan siswa, dia akan bisa melihat track recordnya selama setahun atau dua tahun atau tiga tahun selama di SMA itu misalnya dia sudah selesai. Dan itu akan tersimpan selama tiga tahun di server, jadi enggak hilang. Jadi ini juga bermanfaat buat universitas siapa tahu dia perlu data-data untuk misalnya apa. Untuk acara atau misalnya kegiatan misalnya ada lomba, lomba, luta pelajar, lomba apa. Dia bisa melihat sebagai referensi. Apakah di situ ada banyak catatan baik atau banyak catatan yang enggak baik. Jadi referensi buat bukan cuma perguruan tinggi juga pihak-pihak misalnya penyelenggara event bisa mengakses atau menjadikan referensi daripada si pentas ini. Karena semua akan tercatat. Pun dengan prestasi kurang lebih sama, enggak jauh beda. Di sini kalau sekolah memakai skor, ada pilihannya tulis skornya di sini. Ini juga salah satu mampuannya, jadi guru akan hafal juga nanti tata tertib sekolahnya dan gimana konsekuensinya. Jadi enggak perlu lagi mencari-cari di catatan, di mana ini di tata tertib yang ada. Karena saya ingat, oh ini poinnya 20, ini minus 20, begitu kira-kira. Jadi ini akan juga sedikit memaksa guru untuk menghafal-hafal tata tertib yang ada di sekolah masing-masing. Nah ini contoh misalnya catatan peristiwa, diberikan penghargaan poin atau rewat atau pemindari sekolah skornya berapa, nah urian prestasinya apa, urian penghargaannya apa aja, skornya apa. Jadi lengkap. Nah nanti nih si siswa ini, si Adelia Putri ini di track recordnya akan keluar semua data-datanya. Baik itu prestasinya dan pengharganya dan akan semua ada. Di aplikasi ini, data yang sudah guru ketik di sini atau simpan tidak bisa dirubah oleh admin. Jadi di sini ada admin, Mas Yuda di sini. Jadi Mas Yuda pun tidak bisa merubah admin sekolah atau admin dari dinas. Admin bisa cuma melihat semua hasilnya, menyerahkan misalnya ke wali kelas, hasil rekod-rekodnya aja ya. Jadi tidak bisa diutak-tatik. Jadi sangat transpon sekali. Nah pelanggaran ya kurang lebih sama. Ini sangat sederhana sekali, jadi tidak perlu banyak terlalu lama mungkin dijelaskan mungkin ya. Sangat sederhana dan ini data akunnya. Nah ini data akunnya. Nanti semua akun, semua password pertama akan ditentukan oleh admin sekolah. Kemudian oleh si pengguna atau si user bisa merubahnya sesuai dengan keinginan yang tentunya. Dan sekali lagi aplikasi ini untuk dua orang. Satunya untuk guru, satunya untuk siswa. Dan siswa dan orang tua itu sama aplikasinya. Sama si pentas guru dan siswa itu sama. Jadi manakala siswa punya HP, terinstall di sana. Guru juga, eh orang tua juga punya HP yang terinstall di sana. Dan ketika guru menyampaikan catatan, dia akan kirim otomatis ke HP siswa tersebut dan juga ke HP orang tua tersebut pada saat itu juga. Jadi nggak bisa lagi orang tua berkelip bahwa dia nggak tahu karena juga sudah tahu. Karena juga password antara guru dengan, eh antara siswa dengan orang tua itu akan sama. Kita samakan. Sementara ada beberapa saran dibedakan, cuma kita mungkin sangat bagus, cuma perlu teknologi ke depannya lagi dan itu bisa jadi doable, katanya bisa dilaksanakan. Cuma karena waktu kami agak sempit, jadi kita tampun dulu. Nah ini, setiap catatan akan seperti, kita semua sudah punya WA, jadi manakala ada catatan, itu tergantung kita apakah mau buat dinotifikasi atau nggak. Nah, kalau kita buatkan dinotifikasi, si pentas akan muncul kayak WA. Nah, kalau kita misalnya dijaga tulis sama orang, akan ada tulisannya satu atau dua. Kalau dua berarti ada dua pesan. Berarti kalau hari ini si pentasnya disiswa itu ada tulisan tiga, berarti ada tiga pesan. Kita nggak tahu itu pesan itu misalnya melakukan kebaikan atau melakukan pelanggaran, kita nggak tahu. Begitu dibuka baru kelihatan apa isinya. Itu dari guru, dia tahu siapa yang kirim dari gurunya pada jamnya, di mana itu akan transparan sekali. Jadi, aplikasi ini yang paling-paling susah ketika saya minta ke Pak Bili itu adalah bagaimana supaya sistemnya seperti WA. Jadi, ketika si guru memberi pesan, langsung otomatis terkirim ke siswa tersebut, aplikasi siswa tersebut. Dan itu ke siswa tersebut saja, yang lain yang nggak keterima. Ya, mirip atau paslah seperti WA. Saya kira itu saja penjelasan dulu sementara Pak Supano dan pemirsa yang berbahagia mengenai si pentas ini. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak. Pak Pano, di-unmode dulu Pak, di-unmode dulu. Ya, Pak Bili ini sudah masuk. Pak Ahmad Badri, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Silakan. Pak Bili. Terima kasih, Pak Supano. Iya, iya. Terima kasih. Tadi maaf, tiba-tiba jaringannya hilang dari rumahnya. Mungkin saya perlu menambahkan beberapa hal teknis saja. Tadi secara jelas sudah disampaikan oleh founder dari Sepentas tentang apa itu sepentas dan cara kerjanya tadi Pak Badri memang sangat menguasai sekali tentang alurnya. Karena memang beliau yang membuat ini, merancang ini. Kami hanya membantu membuat program saja. Perlu kami jelaskan bahwa aplikasi sepentas yang sederhana ini sudah kami tanamkan sebuah teknologi Google. Jadi, walaupun sangat sederhana sebenarnya sepentas ini, tapi teknologinya ini adalah teknologi tinggi yang sangat kekinian sekali dalam teknologi mobile sekarang. Yaitu kami menanamkan Firebase Cloud Messaging Server milik Google ke dalam aplikasi sepentas. Sehingga semua HP siswa atau orang tua yang mengakses aplikasi sepentas ini akan otomatis terregistrasi secara token atau mendapat token dari Firebase Cloud Messaging Server milik Google. Infrastruktur inilah yang sebenarnya memungkinkan kami untuk memberikan notifikasi kepada masing-masing penerima pesan secara otomatis dari guru kepada para siswa atau orang tua. Tidak mudah Bapak Ibu untuk membuat ini, seperti yang dikatakan Pak Baduy tadi, karena saya harus berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk beberapa orang programmer dari Inggris dan juga Jerman tentang bagaimana membuat ini. Ini baru sekarang saya ingkapkan bahwa saya berkomunikasi dengan beberapa teman yang ada di proyek komuniti yang ada di dunia. Saya mengikuti ada tiga proyek komuniti tentang pemrograman mobile ini dan beberapa di antara mereka itu menyarankan untuk menggunakan Firebase Cloud Messaging. Walaupun hanya sekedar menyarankan saja dan saya harus memerlukan beberapa minggu untuk mempelajari bagaimana caranya memasukkan Firebase Cloud Messaging ini ke dalam aplikasi Sepentas. Namun akhirnya Alhamdulillah, namun Alhamdulillah pada akhirnya kami sampai saat ini bisa memwujudkan keinginan dari Pak Ahmad Baduy tentang aplikasi ini. Itu tambahan informasi Pak tentang aplikasi Sepentas yang sudah kita launching hari ini. Terima kasih Pak Sofarno. Terima kasih pemirsa Kota Raja Channel. Terima kasih juga Pak Billy Ukin. Terima kasih Pak Ahmad Baduy atas penyampaian berkaitan dengan aplikasi Sepentas ini. Bapak-Ibu yang hadir di dalam room ini kami perlu minta konfirmasi karena ini sudah ada beberapa sekolah yang sudah menjadi target atau menjadi pionernya untuk kegiatan ini. Ada 10 sekolah kemarin yang sudah disebutkan untuk pilot project penerapan si Pentas ini. Jadi saya perlu minta konfirmasi ini ya dengan Bapak-Ibu yang sekolahnya sudah dijadikan percontohan. Atau nanti yang belum juga ya karena tadi Pak Ahmad Baduy rencana akan ke SLB atau mungkin sekolah-sekolah lain juga yang nanti akan menjadi target berikutnya. Yang pertama saya dari SMA 1 ini ada belum ya, belum ada ya. Dari SMA 1 Lokulu dulu. SMA 1 Lokulu, Ibu Yesi Herlina. Mohon diberikan apresiasi berkaitan dengan aplikasi si Pentas yang ternyata sekolah Ibu sudah dipilih ya untuk ini. Silakan di mood bu ininya, mikrofonnya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, suatu kebanggaan, suatu kehormatan ketika SMA 1 Lokulu ini menjadi salah satu piloting untuk sosialisasi. Kami sangat men-support, kami open mind, kami juga welcome banget dengan informasi ini yang tadinya pakai itu berbasis manual, sekarang pakai berbasis digital. Jadi informasi, ketepan informasi dan komunikasi ini jadi dari segala arah. Jadi tidak hanya orang tua, siswa, tapi juga di situ ada guru, ada sampai ke dinas ya. Jadi semuanya bisa mengakses, bisa mengetahui apa saja penguatan karakter yang sudah dilaksanakan di sekolah. Dan bisa jadi, tidak menutup kemungkinan bisa jadi juga masyarakat luas kalau pun ingin melihat atau mengetahui seperti apa pelaksanaan penguatan pendidikan karakter yang berbeda digital ini melalui si Pentas, itu di sana kita sudah tahu. Oh, bahasanya tatib saat ini, itu tidak lagi, kita ya mengikuti perkembangan zaman ya di era devolusi 4.0 ini bahasanya, apa, yang tadinya tatib itu melalui buku buku kan banyak resikonya ya, ada kadang basah, kadang juga hilang kan sengaja dihilangkan sama siswanya. Nah, kalau dengan program digitalisasi tatib ini tadi, itu rekamnya, rekamnya itu akan tetap selalu ada, kalaupun kita nanti khususnya nih, khususnya pada saat kenaikan kelas atau kelulusan, nah situ kan sudah ada rekam jejaknya atau rekodnya berkenaan dengan penguatan pendidikan karakter ini tanpa kita harus mencari lagi dokumennya dan namanya by system itu sudah terrekat dan juga memudahkan. Nah, ini sebenarnya memudahkan juga untuk guru-guru, pihak sekolah ataupun stakeholder yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri, orang tua, komite, siswa dan guru bahkan masyarakat sampai dengan dinas itu tahu, oh sejauh ini perkembangan penguatan pendidikan karakter itu berjalan dengan baik dan harapan kami, apa, harapan kami ini ke depannya bisa diterima bisa diterima dengan semua pihak karena tidak dipungkiri saat ini memang kita harus harus siap dengan program e-digitalisasi dan kami juga mensupport mudah semoga tahun depan kami sudah bisa merealisasikan atau melaksanakan program ini tapi sebelumnya pastinya kami akan mensosialisasikan dulu kepada orang tua dan mudahan COVID ini segera berakhir kita bisa, apa namanya, bisa mensosialisasikan program si pentas yang digitalisasi tatif ini kepada lingkungan, kepada lingkungan stakeholder yang ada di sekolah, orang tua, masyarakat sekitarnya. Mungkin itu saja dari kami, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Biu Yalertina suaranya lantang banget, eh ada yang ngecar padahal saya memberi kesempatan sebanyak-banyaknya ya, seluas-luasnya ya untuk menyampaikan Testimoninya Yang jelas SMA Negeri 120 sudah terpilih menjadi Satu Sekolah peloting Untuk pelaksanaan kegiatan ini Dan mudah-mudahan harapannya Ini bisa Menular nanti ke seluruh sekolah Di Kutai Kartan Negara, Kelimantan Timur Dan bahkan di Indonesia Selanjutnya saya beri Kesempatan ini untuk Saya pilih-pilih ya Pak Suwarno Belum muncul ya ini pengawas SMA ini ya belum muncul Videonya ya Pak Suwarno ya Oke saya minta Ada masuk Bapak Cuman mungkin pengaruh signal Jadi tidak stabil signalnya Jadi keluar masuk Bapak Oh keluar masuk oke Saya minta ketua MKKS SMK Yang mewakili Pak Sudarminta Pak Sudarminta Pak Sudarminto Silahkan Pak Sudarminto Ya sudah Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sebenarnya tadi Tidak nyangka mewakili MKKS Tapi tidak apa-apa Sebenarnya Pak Triona ada di sini Masa Allah Ya sudah Silahkan Kalau ada bosnya Orang tidak terlihat tadi Mohon maaf Pak Tri Karena yang muncul Pak Darminto Tidak apa-apa Ya kebetulan juga Pak Tri bilangnya Menyerahkan ke saya saja Selaku Ya Mohon maaf Pak Tri ya Karena tidak terlihat di Rum Jadi saya yang terlihat Pak Darminto Ya Mohon maaf juga Ini kebetulan Di Dinas Provinsi Mungkin sebentar saja Untuk Menyampaikan Beberapa patah kata Berkaitan dengan Si Pintas Yang jelas Selaku Mewakili MKKS SMK Bahwa Kami Menyambut Sangat baik Dan Mengapresiasi Setinggi-tingginya Mudah-mudahan Si Pintas ini Benar-benar Bisa Bermanfaat Terutama untuk Pembinaan Karakter Yang Lebih Efektif Mungkin itu ya Karena ini Kebetulan di Dinas Provinsi Ada keperluan Jadi Singkat Yang jelas Kami dari MKKS SMK Mengapresiasi Setinggi-tingginya Si Pintas Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Darminto Terima kasih Pak Darminto Terima kasih Pak Triyono Bosku ternyata dari situ Yang terlihat kan hanya Pak Darminto Makanya saya langsung Tertuju Pak Darminto Ya Sukses selalu Pak Darminto Pak Triyono Mudah-mudahan Si Pintas juga Amin Amin Ya Seperti itu Oke Amin Ya Selanjutnya Di Rom Sudah ada Pak Anwar Sanusi Ini ya Pak Anwar Sanusi Sekolahnya baru akan Dikunjungi Besok Tapi tidak apa-apa Karena kemarin Pak Anwar Sanusi Juga sudah hadir Di shop launching Untuk Apa Panwar aja Pak Panwar aja Pak Gimana Pak Gimana Pak Panwar aja Bukan Panwar Sanusi Oh ya maaf Pak Anwar Maaf Ya maaf Terima kasih Pak Silahkan Pak Anwar Sanusi Untuk memberikan Apresiasi Untuk Kehadiran Aplikasi Si Pintas Si Pintas ya Karena hari ini Khusus launching Untuk si Pintas Yang foundernya adalah Pak Ahmad Badwi Dan tim IT-nya adalah Pak Beli Bukim Silahkan Baik Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Pak Terima kasih Atas Kesempatan Yang diberikan Dan salam buat Bapak dan Ibu Yang ada di layar Baik yang tertampak Atau Di belakang Begitu Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Kami mewakili Daripada SLB Di Kota Ikatan Negara Itu ada Lima SLB Satu SLB Negeri Empat SLB Swasta Saya punya Keinginan Memang Mengaspresiasi Sekali Dengan adanya Si Pintas ini Karena Kelihatannya Lebih mudah Begitu Dan lebih praktis Untuk Mengontrol Anak-anak Berkebutuhan Khusus Dalam rangka Digitalisasi ini Saya kira Insya Allah Dan Saya mengapresiasi Kepada Pak Ahmad Badui Sebagai pecetus Penggagas Si Pintas ini Kami sangat Respon sekali Dan Kepingin Seperti kembali Saya katakan Ketika launching di kantor Kami kepingin Ada beberapa tenaga Yang di sekolah Nanti dilatih Sehingga Mungkin nanti Di tahun 2021 Itu Apa yang Bapak programkan Kami bisa melaksanakan Secara Mengakses Secara Full Ya Untuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus Bahkan Saya memanggil Ketua Komite Sehingga Nanti itu Akan dikenalkan juga Ketua Komite Dan juga Tim IT Di sekolah Yang khusus Menangani ini Mungkin di bulan Januari Itu Kami bisa juga Koordinasi Mengumpulkan Kepala Sekolah Empat Kepala Sekolah SLB Swasta Yang ada Di Kukar ini Kami undang Insya Allah Ya 2021 Supaya nanti Oleh Bapak Di-franging Tentang program ini Terima kasih Bapak Karena semuanya Untuk kelancaran Untuk kemudahan Kami kerja di lapangan Semoga Sukses selalu Apa yang Diprogramakan oleh Bapak Untuk memudahkan kami Itu aja Mungkin sementara ini Yang bisa kami sampaikan Dan terima kasih Kalau memang besok Mau Bapak hadir ke kami Ya Alhamdulillah Minimal sekolah kami dululah Yang lain-lainnya Mungkin nanti Perlu koordinasi kami Terutama sekolah swasta Karena ada yang Di Muara Jawa Dan di Lojanan Insya Allah Pak Wi Itu yang bisa Akan disampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Sekian Wabilahi topik Walhidayah Assalamualaikum 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 Sudah ya Untuk bisa memberikan Apresiasi Berkaitan dengan Launching Aplikasi Sipentas hari ini Silahkan Ya Alhamdulillah Sekolah kami Sudah diberikan Kepercayaan Menjadi pilot project Dalam Pelaksanaan Sipentas Yang mana Saya selaku Admin SMA Kesatulah Kulu Benar-benar sangat Terbantu Dengan adanya Aplikasi Sipentas ini Untuk memberikan Sekolah kepada Siswa Baik catatan guru Prestasi dari guru Pelanggan Yang mana Ini merupakan Sebuah terkosan Yang luar biasa Dari Pak Ahmad Batwi Begitu juga Sebagai programnya Pak Beli Ukim Yang mana Disini kita bisa Menggunakan Pensebaran itu Sangat luar biasa Dan digitalisasi ini Kita Benar-benar Membantu Kami Sehingga Untuk Perekapan Yang biasanya Kita manual Bisa kita gunakan Dengan sangat mudah Sekali Begitu Pak Terima kasih banyak Oke Iya Terima kasih Pak Yudha Luar biasa ya Singkat jelas padat Jadi Aplikasi Sipentas ini Akan memberikan Kemudahan Nanti Ketika diterapkan Di sekolah Dan Juga ini Menjadi Satu Apa ya Inovasi Inovasi Di bidang pendidikan Terutama Untuk penguatan Pendidikan karakter Ya Disana Karena ada Pak Jim Marpaung Keliatannya Dia juga Apa ya Sangat-sangat Ini ya Silahkan Pak Jim Apa yang mau ditanyakan Kepada Foundernya langsung Atau kepada Tim IT-nya Pak Silahkan Baik Terima kasih Bapak Suparno Saya mungkin Hanya mengucapkan Selamat dan sukses Kepada Bapak Bapak Madhuy Ya Sebagai founder Untuk Ini Demikian juga Kepada Timnya Yang sudah Bekerja keras Tentunya Pak Terima kasih Pak Untuk perhatiannya Pak Bagi kami Sekolah-sekolah Khusususnya Ini sangat membantu Kami tentunya Dalam rangka Untuk terus Dapat Meningkatkan Karakter Siswa-siswi kami Di sekolahan Dengan adanya Aplikasi ini Kami sangat terbantu Sangat tertolong Bapak Jika lo selama ini Jujur kami hanya Menggunakan buku Buku kepribadian siswa Dan itu Sangat rawan Hilang Rusak Dan lain sebagainya Bahkan kadang-kadang Robek begitu Pak Jadi belum selesai Satu tahun Siswa itu Di satu Jenjang Bukunya Sudah tidak Karuan-karuan Begitu Nah dengan Adanya Aplikasi yang Sangat luar biasa Terobosan yang dibuat oleh Bapak Ahmad Badu ini Sangat Membantu kami Pak Jadi Seluruh Rekor Perjalanan Perlaku karakter siswa Aplikasi ini Salam Terima kasih Terima kasih Ada kerjaan SMA negeri SMA SMA negeri SMA 1 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 Mulai SMA 1 SMA 1 SMA 1 SMA 1 SMA 1 SMA 1 SMA 2 SMA 1 SMA 1 Sudah Nunggu-nunggu Ya Silakan Pak Ahmad Batin Mungkin ada Makasih Ya Kedepannya Jelasnya Banyak Teman-teman Saya sangat Bahagia Banyak Apresiasi Dari teman-teman Untuk bisa didatangi ke sekolah-sekolahnya Sementara masalahnya Dalam waktu dekat ini Waktu sangat mepet karena Aplikasi ini akan Saya seminarkan di ujian Akhir nanti pada tanggal 11 November Jadi mulai tanggal 9 nanti Saya sudah masuk rumah lagi, gak bisa keluar-keluar lagi Untuk persiapan ujian tersebut Jadi atas nama pribadi Itu saya sangat bangga Sekali, sangat bahagia Sekali bisa mendapat support Yang luar biasa Gak cuma dari atas, dari bawah Dari atas ke bawah itu Semua men-support dari siswanya Dari gurunya, dari orang tua Kepala sekolah Pengawas, bahkan sampai Kepala dinas Cuma saya belum kesempatan ketemu Dengan Bapak Wangut Dengan atau Bapak Gubernur ini Mudah-mudahan di lain waktu Kita bisa ada kesempatan Untuk persiapun Insya Allah Karena saya yakin beliau-beliau itu Akan sangat mengapresiasi sendiri Bagaimana Aplikasi si Pentas ini Apalagi Pak Wangut ini Sangat konten Di dunia Pendidikan Bahkan ketika saya Pernah ketemu di Australia itu Ini sudah saya sampaikan Sebenarnya Pasti ada program-program nanti Untuk dikati Sekali lagi Terima kasih banyak Dan ini baru Just the beginning ya Baru awal Masih banyak hal-hal Yang ingin kita laksanakan Di Kota Kartanegara Mohon selalu doa Sumpahnya Tenang aja Masalah Masalah IT Kita punya Pak Bill ini Saya sudah banyak Apa yang kira Kita kira bisa kita lakukan Baik itu Di dunia IT Maupun di dunia pendidikan Secara umum Bukan cuma di IT Jadi kita ingin Kota Kartanegara ini Bisa berkibar lah Di mana-mana gitu ya Jangan Jangan cuma Bisa kota-kota besar aja Yang majibawa Kita juga ada Kota Kartanegara Nggak kalah Ini dari Dari daerah-daerah Ini yang harus dicamkan oleh Teman-teman Terutama kepada Teman-teman Saya guru-guru Di Kota Kartanegara Karena saya Basicnya adalah Guru juga sebenarnya Ayah karena Gimana-gimana Terlempar ke sini ya Jadi Begitulah Kira-kira ceritanya Tetap semangat Kita nggak tahu Kedepan bagaimana Teman-teman Guru penggerak Yang muda-muda Nanti ini Betul-betul Kita nggak tahu Tapi ada satu Kata kunci Yang saya dengar Dari dosen saya Ketika saya kuliah Sekaligus Kita harus punya Amunisi Kita harus punya Ilmu Untuk bergerak Untuk melakukan Sesuatu Atau Membuat suatu Terobosan Atau inovasi Jadi kalau melakukan Inovasi Nggak punya Dia nggak punya Amunisi Nggak mengetik Gimana juga Sudah juga Beruntunglah Masalah pendidikan Kita sudah Sudah bisa Berdasarkan pengalaman Dan juga Hal-hal yang kita dapat Baik di luar Di dalam Kita kembalikan Menjadi sebuah Amunisi Yang bisa kita Lakukan Untuk perkembangan Dunia pendidikan Terima kasih Terima kasih Itu aja Pak Ada pamut Silahkan pamut Terus Terima kasih Mungkin ini Bisa diputar Sedikit aja ya Pak Dari Ibu Rahmi Meskipun tidak ada Suaranya Karena Ibu sudah Mengirimkan video Tapi belum selesai Di download Tapi bisa diputar Beberapa Detik lah ya Sebagai Boki bahwa Kita sudah menerima Video dari Ibu Rahmi Seperti itu Oke Ada Pak Cim Ya ada Pak Ada Silahkan Pak Diputar Pak Sini ya Entah belum itu Pak Diklik Diklik Iya Diklik Pak Diklik Diklik Yang whatsapp video Mungkin Pak Sudah Ini sudah besar Enggak Whatsapp videonya Belum diklik Oh Selah Tipe Tepuk Jek Débark Semasa En Ad hai 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 tapi sore kita bisa join bisa berani suruh mereka susun strategi ke hai 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 cukup persana saya Pak ia dan Oke, ya Demikian tadi, mohon maaf nih Bu Rahmi Tidak bisa diputar semuanya Tapi Alhamdulillah Ibu sudah berkenan hadir Memberikan sambutan di kegiatan ini Ya Sebelum saya tutup Saya minta closing statement ini Dari Pak Muhtar Lupis Karena beliau hadir Mas ada di sini Jadi Bapak mohon closing statementnya Untuk penguatan Aplikasi Sipentas ya Agar semua sekolah nanti Bisa siap untuk menerima Aplikasi ini, silakan Bapak Di Alhamdulillah Masih Di kegiatan ini Tentunya Statement kita yang terakhir Dari saya Dengan adanya Peluncuran aplikasi Penerapan penguatan pendidikan karakter siswa Ini kita berharap Aplikasi ini Dapat dipergunakan secara maksimal Teman-teman di sekolah ya Karena pada dasarnya Aplikasi ini Dibuat Ya Dicetus Dengan ide memang Ingin membantu Teman-teman di sekolah Di dalam pengelolaan Dan penanganan Kegiatan-kegiatan Terutama kegiatan tentang Kesiswaan yang ada di sekolah tentunya Nah kita tahu Penguatan pendidikan karakter ini Juga Berbagai cara dilakukan Ya Agar pendidikan karakter ini Tetap harus ada di sekolah-sekolah Ya Saya rasa dengan aplikasi ini Bisa lebih mendukung Ya Memberikan motivasi Memberikan inovasi yang lebih Lebih bagus tentunya Di dalam kita mengelola sekolah Ya Kita tahu Di sekolah Tempat belajar ya Anak-anak kita Dimana dia menciptakan Suatu lingkaran pengalaman tentunya Jadi semakin lama Dia melakukan proses belajar Maka Semakin banyak pengalaman-pengalaman Yang dibentuk Ya Lingkaran-lingkaran pengalaman ini Semakin besar Kemudian bisa menyentuh Ke semua Bidang yang ada di Kehidupan di dalam peserakan Nah Anak-anak kita tentunya Dibekali dengan Pendidikan karakter yang kuat Sehingga apa Anak-anak kita ini bisa Secara eksis dapat Hidup Ya Dengan enak di lingkungan masyarakat Yang Yang berlandaskan Pancasila Mungkin itu Pak Suparno Dari saya Terima kasih Ya Mudah-mudahan Si PENTAS ini Betul-betul bisa Dimanfaatkan secara maksimal Terima kasih Bapak Muftar Lubis Ya Mudah-mudahan Si PENTAS bisa masuk Ke PENTAS nasional ya Jadi tidak ada Dari kata negara Tapi Ke PENTAS nasional Ya seperti itu Itu harapan kita semuanya Ya Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati Demikian tadi Akhir dari Bukan akhir ya Karena Kita masih ada Pembaharan-pembaharan lagi Dan nanti insya Allah Akan terus Di update ya Pak Batwi Pak Beli Hukim Sehingga Informasi-informasi lanjutan Berkaitan dengan Aplikasi SIPENTAS ini Akan terus Dikembangkan Dan juga akan terus Sampaikan kepada publik Agar semuanya ini Bisa menjadi Satu Apa ya Satu Aplikasi yang memang Betul-betul Bisa dimanfaatkan Sebaik-baiknya Ya Saya ucapkan terima kasih Ini yang masih ada di room Ada Bunda Yasyirlina Yang paling cantik Karena satu-satunya Perempuan Ada Pak Ahmad Batwi Ada Pak Bili Hukim Ada Pak Yuda Ada Pak Anwar Dan Tentunya ada Pak Muhtar Lubis Kepala Dinas Pendidikan Cabang Milia 3 Provinsi Kalimantan Timur Dan Pembina SMK-SMK Di Kantor Cabang Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ahmad Batwi Yang sekaligus menjadi Founder Sipentas Hari ini Tanggal 5 November 2020 Hari Kamis Kegiatan Launching Sipentas Sudah Dilaksanakan Dan mudah-mudahan Ini menjadi Satu Apa ya Satu Inovasi yang luar biasa Pokoknya ya Ini menjadi Tatatan sejarah kita ya Pak Mutarlubis Pak Ahmad Batwi Bunda Yesi Dan Pak Bili Hukim Bahwa Dikutai Kartan Negara Juga mampu Melakukan Satu Inovasi yang luar biasa Untuk dunia pendidikan Saya sebagai Moderator hari ini Mengucapkan terima kasih banyak Dan sekali lagi Saya tidak henti-hentinya Untuk mengingatkan semua Seluruh pemirsa ya Karena saat ini Kita masih dalam kondisi Pandemi COVID-19 Kita harus tetap pas pada Dan tetap semangat Untuk menjaga kesehatan Diri, keluarga, dan lingkungan Dan tetap semangat Untuk berbuat baik Setiap saat Jangan ditunda-tunda Ya Seperti yang dilakukan oleh Para narasumber kita Yang hari ini ada di room ini Terima kasih Mohon maaf Dan saya kembalikan lagi Kepada Pak Jim Silahkan Pak Jim Baik Terima kasih Bapak Suparno Gopar Selaku moderator Yang telah Membersamai kita Untuk kegiatan kita Pada siang hari ini Saya juga mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Anwar Sanusi Selaku kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Kepada Bapak Mokar Lubis Yang sudah Hadir dan berkenan Meresmikan launching Program Aplikasi Sipentas Pada hari ini Kemudian Kepada Bapak Ahmad Badwi Founder dari Aplikasi Sipentas Kemudian Kepada Bapak Beli Ukim Selaku Tim IT Dari program Sipentas Selanjutnya Kepada Ibu Yesi Herlina Selaku Kepala SMA Negeri Satu Luakulu Kemudian Kepada Bapak Anwar SPD Demikian Kepada Bapak Darminto Dan Bapak Yuda Admin dari SMA Negeri Satu Luakulu Dan tentunya Yang selalu setia Hadir bersama dengan kita Bapak Sepatno Gopar Senior saya Terima kasih Bapak Telah memimpin Jalannya Diskusi kita Pada Pagi hari ini Dan Kepada Seluruh Pemirsa Kota Raja Channel Yang berbahagia Kembali Saya mengingatkan Untuk kita Bersama-sama Maju Bersama Menghadapi Pandemi COVID-19 Ini Dengan Terus Memperlakukan 3M Menjaga Jarak Memakai Masker Dan Mencuci Langkah Sederhana Bentuk Kepedulian Kita Untuk Bersama Maju Menghadapi Musibah Pandemi COVID-19 Sekali lagi Terima kasih Semuanya Mohon maaf Apabila Dalam Kebersamaan Ini Ada hal-hal Yang tidak Berkenan Mari kita Bersama Maju Untuk Pendidikan Di Indonesia Dan di Kutai Kartanegara Khususnya Terima kasih Salam Sehat Bahagia Dan Sukses Selalu Bagi kita Sekalian Terima Kasih Terima 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 Terima